Hai sahabat JKB, jumpa lagi dalam acara Geku Geku di kanal Youtube JKB Gekai TV Bersama saya Mika, tim aktivitas sekolah minggu GKI Kepadoli Terima kasih untuk papa mama dan rekan-rekan guru sekolah minggu yang sudah men-support program ini Kami tambah semangat mencari ide-ide aktivitas orang tua dan anak Geku Geku memberikan alternatif aktivitas orang tua dan anak yang sesuai dengan kulikulum sekolah minggu dan bina warga Dan ada mini parenting untuk orang tua juga loh Terus ikuti ya Geku Geku dalam channel JKB Gekai TV Program Geku Geku, Gerejaku Giranganku Beraktifitas bersama anak pasti banyak manfaatnya Papa mama silahkan ceritakan di kolom komentar di bawah ini Tentang manfaat beraktifitas bersama anak Cerita papa mama akan memberi semangat buat papa mama yang lain Berbagi itu indah Yuk papa mama kita ajak anak-anak untuk beraktifitas bersama di hari minggu Supaya firman Tuhan yang telah didengar dapat terus diingat Tapi sebelumnya saksikan dulu yang penting juga buat papa mama Yaitu mini parenting Ayah bunda jumpa lagi dalam mini parenting Dalam acara ini kami akan menjelaskan tips pendek Bagaimana menampingi anak yang dianugrahkan Tuhan di dalam pernikahan kita Saya Maria Prima Novita Ayah bunda kemampuan mengatur waktu merupakan kemampuan yang penting untuk dimiliki semua orang Kemampuan tersebut tidak bisa dibentuk dalam satu malam saja Namun dibentuk dari suatu proses yang panjang Dengan demikian ayah bunda perlu sekali mengajari anak untuk mengatur waktunya Kira-kira manfaat apa saja yang didapat ketika anak bisa mengatur waktunya Poin pertama yaitu anak-anak dapat mengatur waktunya Sehingga bisa mempunyai waktu untuk kegiatan wajib sekolah dan menjalankan hobinya Lalu manfaat yang berikutnya adalah Anak-anak tidak akan dikejar-kejar oleh deadline tugas Hal ini dikarenakan anak sudah mengatur waktunya sedemikian rupa Sehingga akhirnya anak dapat menyelesaikan segala tugas sekolah Ataupun tugas lainnya sebelum waktu yang telah ditentukan Lalu manfaat yang berikutnya adalah Produktivitas anak bisa semakin meningkat Hal ini dikarenakan pengaturan waktu yang digunakan Menyebabkan kegiatan yang dilakukan bisa semakin lebih efisien dibandingkan sebelumnya Dengan demikian anak bisa lebih mengeksplor lingkungannya Namun tidak mengabaikan tugas-tugas dari sekolah Kemudian manfaat yang berikutnya adalah Ketika anak-anak bisa mengatur waktunya Yaitu anak-anak akan mengalami stres yang minim Loh kok bisa ya ayah bunda Dengan pengaturan waktu yang baik Akan membuat pengaturan waktu dalam menyelesaikan tugas sekolah Melakukan hobi, melakukan kegiatan bermain Waktu untuk tidur, istirahat menjadi lebih maksimal Sehingga akhirnya stres yang dirasakan karena padatnya kegiatan dapat diminimkan Dengan mengajarkan pada anak dalam hal mengatur waktu Maka anak-anak akan bisa lebih disiplin dan lebih bertanggung jawab Anak akan menyadari kapan saatnya untuk sekolah Kapan saatnya untuk mengerjakan tugas sekolah Kapan untuk bermain dan sebagainya Dan kembali lagi bahwa ayah bunda Akhirnya anak-anak akan dapat lebih bertanggung jawab Akan setiap kegiatan yang ia lakukan Nah, ayah bunda Itulah manfaat bila kita mengajarkan anak Agar mereka dapat mengatur waktunya dengan baik Bila ayah bunda memiliki pengalaman dalam mengasuh anak Silahkan cerita dalam komentar Atau apabila ayah bunda menginginkan tips yang lain Maka silahkan ayah bunda dapat menulis dalam komentar Dan sebagai penutup Ingatlah, bila ingin menjadi orang tua yang bijaksana Maka anak-anak yang telah dianugerahkan Tuhan di dalam pernikahan Maka kita sebagai orang tua memberi waktu yang memadai untuk beraktifitas mereka Dan bila ayah bunda membutuhkan ide, gagasan atau inspirasi Tentang aktivitas bersama anak Maka silahkan ayah bunda dapat melihat acara Giku-Giku di kanal Youtube YKB GKI TV Tuhan memberkati Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB Dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial Ke rekening BCA Ke nomor 450-305-299-0 450-305-299-0 Atas nama Yayasan Komunikasi Bersama Papa Mama Topik sekolah minggu online menurut kulikulum dari Bina Warga adalah Pergumulan Yaakub di Penel Kisahnya diambil dari Kejadian 32 ayat 22-31 Yaakub hendak berjumpa dengan Esau Apakah Yaakub baik-baik saja? Yaakub sangat takut bertemu dengan Esau Yaakub merasa bersalah Karena telah menukar hak kesulangan Esau dengan semangkuk sub Tampaknya pergumulan Yaakub bukanlah pergumulan biasa Segara pikiran yang buruk menghantuinya Ia mengatur strategi sedemikian rupa Agar Esau mengetahui penyesalannya Namun semua strategi itu tak juga menenangkannya Hingga Yaakub bergulat dengan seseorang Dan seseorang itu adalah Allah sendiri Papa Mama ayo kita ajak anak beraktifitas Aktifitasnya adalah Geku Sekarang kita membuat diorama kisah lanjutan Yaitu pergumulan Yaakub di Penel Minggu lalu kita telah membuat boneka Yaakub dan Esau Seperti ini Dan juga kita telah membuat diorama mimpi Yaakub dan diorama Yaakub di Berkati Bahan-bahannya Krayon Gambar seorang yang sedang berkelahi Karton Kawat berbuluh Cara membuatnya Kita ambil krayon Kalau kita gambar dulu Ini goa Terima kasih telah menonton! Lalu kita ambil gambar Lalu kita gunting gambar ini Tadi sebelumnya kami kan lupa untuk menyebutkan bahan Satu bahannya yaitu gunting Setelah itu Kita ambil ke atas karton Yang sudah kami kan gunting sebelumnya Kita lipat bagi dua Kita ukur dulu sisi sini Lalu kita lem Dan kita lem juga gambarnya Lalu kita bolongin titik tengah bagian ini Kita tabungin kita Kita tabungin ya Kita tabungin ya Kita tabungin di sini kita bikin juga disini setelah itu kita ambil kawat kita ikut satu sisinya dulu setelah itu kita masukkan kawat ini terus jangan diputar jangan terlalu tegang ya biar bisa bagian depan puter-puter seperti ini lalu kita ambil yaqub kita bolongin bagian belakangnya dan kita juga bolongin setik disini kawat kita masukin kawat terus yang tadi yang sudah dibolongin jadi deh papa mama dapat mengajak anak-anak bermain dengan diorama yang dibuat papa mama membacakan kisah dari Alkitab anak menggerakkan perneka Yaqub sambil menggantikan emosi wajahnya sesuai dengan ceritanya untuk cerita minggu ini wajah emosi Yaqub ketakutan semakin sering permainan ini dimainkan anak akan semakin hafal dialog dan ceritanya harapannya suatu saat nanti anak dapat bercerita menggunakan diorama ini seperti layaknya guru sekolah minggu cilik diorama ini bisa dilipat menjadi kotak mainan dan boneka-bonekanya dapat dimasukkan di dalamnya kalau papa mama senang dengan program ini bisa klik gambar jempolnya ya dan jangan lupa subscribe YKB GKI TV klik gambar loncengnya supaya papa mama tidak ketinggalan program Giku Giku berikutnya sampai jumpa di Giku Giku selanjutnya Giku Giku gerejaku girangkanku daaah Sahabat mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450-305-299-0 450-305-299-0 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama terima kasih telah menonton